Ya pemirsa, hujan yang terus terjadi belakangan ini membuat berbagai tanaman pangan dan hortikultura mudah terjangkit penyakit terutama jabai. Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Merangin menggerakkan penyuluh pertanian sebagai antisipasi dini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set of box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan selamat siang selamat beraktifitas Jek TV inspirasi kita. Tingginya curah hujan bukan saja berdampak dengan bencana banjir dan longsor. Namun juga bagi tanaman pangan dan hortikultura terutama jabai yang sangat mudah diserang penyakit seperti busuk batang dan daun layu atau penyakit tanaman lainnya. Akibat air yang berlebih menggenangi lahan pertanian. Kondisi cuaca seperti saat ini membuat para petani harus ekstra dalam melakukan perawatan tanaman yang ditanamnya. Jika tidak, maka ancaman gagal panen bisa saja terjadi. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Merangin juga telah mengerahkan para penyuluh pertanian untuk mendampingi petani. Dalam rangka antisipasi dini jika terjadi penyakit ataupun terserang virus tanaman yang telah ditanam. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Merangin, Selamat Sudarsono, menjelaskan hingga saat ini berkat antisipasi dini yang dilakukan, belum ada tanaman pangan maupun hortikultura yang terkena dampak akibat curah hujan yang cukup tinggi saat ini. Walaupun demikian, pihaknya terus melakukan pemantauan, jangan sampai terjadi terserang penyakit atau virus, terutama cabai yang bisa memicu kenaikan harga. Ketika curah hujan di atas normal, maka diharapkan mereka juga seandainya menanam tanaman hortikultura itu bisa melakukan tindakan pencegahan dampak daripada curah hujan, yaitu penyebaran penyakit dan kerusakan tanaman, itu supaya dilakukan antisipasi sebelumnya, yaitu kita dengan mengerahkan petugas pengamat hama dan pengganggu tanaman untuk bisa melihat kondisi.